selamat menikmati kaldu jamur saus tiram minyak goreng dan yang terakhir adalah 2 siung bawang merah dan 2 siung bawang putih oke jadi langkah pertama kita akan memotong-motong sayur-sayurnya dulu selanjutnya bawang merah dan bawang putih dicacah halus oke jadi setelah cacah halus kita taruh bawang merah dan bawang putih di tempat tersendiri oke jadi kita disini sudah memiliki sayur-sayuran cincang dan bawang merah dan bawang putih yang halus selanjutnya kita siapkan 2 buah telur penggorengan dan garam kita lambatkan sedikit garam selanjutnya kita panaskan minyak oke jadi setelah penggorengan panas kita masukkan telur dan kita buat telur ralari kita taruh di piring setelah telur jadi kita panaskan wasian lagi dan kita tumis bawang merah dan bawang putih lalu kita tambahkan sedikit merica kita beri sedikit kaldu jamur oke setelah lumayan panas kita masukkan sayur-sayurannya tadi lalu kita habis-habis kira-kira mungkin 3-5 menit kalau panas matang kita tambahkan sedikit sauce tiram oke sudah lalu kita aduk-aduk lagi oke guys sudah sangat tidak terasa 3 menit itu ternyata sangat berlaruh sangat cepat jadi kita sebentar saja tidak usah terlalu matang agar sayurnya itu masih kayak ada kerus-kerusnya itu loh jadi manjus ya oke lalu basa-basi lagi kita tuang saja ke mangkok oke tadi setelah bahan-bahan yang sudah selesai kita bisa masukkan langsung ke dalam kulit kemudiannya kita tarikkan ke tinggi tinggi kita tarikkan ke tinggi tinggi oke bagian ujungnya sini kita bisa gunakan sedikit air untuk membuatnya lebih lengket nanti jadi deh sekarang lombia sudah siap untuk digoreng oke selanjutnya kita tuang minyak ke dalam penggorengan dan kita panaskan oke seperti kita bisa lihat minyaknya sudah mulai bulubuk-bulubuk kita sudah bisa masukkan lombiannya sekarang jadi tidak perlu menunggu sampai terlalu mendidih minyaknya ya supaya tidak gosong setelah dilihat bahwa bagian bawahnya lumayan kuning kita bisa balik selamat menunggu selamat menunggu sampai jumpa di video selamat menunggu Oke jadi seperti kita lihat lembahnya sudah mulai berwarna kering ke masa sebentar lagi sudah bisa kita angkat Oke setelah kita lihat seperti ini warnanya sudah mulai kecoklatan ratanya sudah makan kita bisa langsung angkat aja dan taruh di kiri Oke sekarang rupiah sudah siap dinikmati Terima kasih